Sopir truk berinisial CS yang menabrak Ibtu Dwi Setiawan anggota patwal poda Metro Jaya hingga meninggal dunia di tol Jakarta Cikampek, ditetapkan sebagai tersangka. CS pun terbukti lalai dalam berkendara karena bermain handphone saat mengemudikan truknya di dalam tol Jakarta Cikampek. Kejadian itu bermula ketika CS melaju di tol sambil bermain handphone dan ia pun terkejut ketika melihat ke depan ada kendaraan lain. Pengebudi dam truk ini pun langsung banting setir ke kanan dan menabrak motor besar yang dibawa Almarhum. Motor dan korban pun terjatuh ke kiri tanpa dikira bagian kepala korban terlindas dam truk tersebut. Korban pun meninggal dunia seketika. Saat itu korban diketahui sedang bertugas untuk mengawal rombongan tim supervisi Polda Metro Jaya yang akan menjalankan kegiatan vaksinasi merdeka di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Menerima telepon dari seseorang kemudian sambil menjawab telepon. Ini menurut pengakuan dari kenek yang berada di samping si pengebudi, dia sambil bermain handphone sehingga mengganggu konsentrasinya, kehilangan konsentrasi dan akhirnya ketika ada, Tadi kan kendaraan-kendaraan padat. Ketika ada kendaraan di depan truk ini yang sedang memperlambat karena ngerem, karena kaget, kemudian si supir ini membanting kendaraannya ke kanan. Nah, pada saat membanting kendaraan ke kanan, di samping di lajur empat ada sepeda motor Almarhum. Pemakaman jenazah Ibtu Dwi Setiawan dilakukan dengan upacara kedinasan kepolisian. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Kober Kalisari, Jakarta Timur pada Kamis malam. Terima kasih telah menonton!